Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dara saudara ku sebangsa stana air dan saya cintai sahabat Saya mendapatkan kiriman video Isinya Roy Gerung Sedang dalam satu acara atau acara apa ini Yang isinya menurut saya sangat mengerikan Sadis Dan tidak tahu ini Kalau ceramah begini dibiarkan Hancur negara kita loh Serius Mengapa dalam ceramah Roy Gerung ini Isinya ngeri sekali Dia itu sepakas setuju kalau istana bunuh-bunuhan gitu Secara verbal sangat tegas dia nyebut Akan sangat senang kalau di tingkat Elisana di istana bunuh-bunuhan Karena menurutnya Dengan cara begitu akan menyelamatkan negara Ini kan sama dengan mengkompori Ngompori orang untuk membunuh Bajingan kebarat nih Pekok Kita simak ini Saya senang istana berantakan Elitnya bunuh-bunuhan Senang Pasti itu Benar bentar Memang Kenapa? Itu tujuannya Yes Bangsa ini hanya selamat Hanya akan tumbuh Kalau elitnya gugur dulu Kita memilihkan bangsa Dengan cara apa? Bunuh elitnya Astagfirullahaladzim 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 Provokasi Cerama Isinya Sepakat Setuju Orang saling bunuh Bunuh-bunuhan Dan itu dikatakan sebagai Sebuah Cara untuk menyelamatkan bangsa ini Ini kudubung Untuknya Ogenag Untuknya miring Untuknya meler Orang mungkin begini Maka terserah Pak polisi Ini Saya cek Berita ini Sudah ada yang Mengangkatnya Nampaknya ini Kejadian bukan baru Tapi Sekitar satu mingguan yang lalu Yang saya cek Lacak beritanya Artinya apa? Polisi Mestinya sudah tahu Tentang provokasi Yang di Hembuskan oleh Rocky Gemblung Al-Gemblungi Ya menurut saya Pendapat Gemblungi itu Orang-waras 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 Orang mungkin Berpendapat Seperti itu Kalau orang Kalau orang Untuknya benar Untuknya waras Itu mestinya Bagaimana Menganjurkan Memberikan cerama Yang isinya Menebarkan kedamaian Yang isinya Mengajak kepada Kerukunan Yang isinya Mengajak Saling hormat Menghormati Kok malah ini Sebaliknya Ini isinya Memprovokasi Orang Agar bunuh-bunuhan Agar membunuh Orang Elit di Istana Ini kan Orang-orang-waras Orang-orang-waras Kok dibiarkan Begini Ini yang Mewancar Sama saja Orang-waras Menurut saya Isi cerama Begitu Disebar-sebarkan Isi cerama Begini Disiar-siarkan Padahal Orang-waras Menurut saya Sama saja Tidak Waras Sama saja Oglaknya Oklaknya Koplaknya Kalau tidak Diusud Yang model Begini Pak Polisi Tidak Di Tangani Serius Ya jangan Salahkan Orang nanti Tidak sahabat akan mengadili dengan caranya sendiri Karena ini membahayakan sekali Membahayakan keutuan bangsa dan negara Membahayakan Orang-orang yang sedang Memegang tampuk kekuasaan Dengan cara yang sah Kemudian Dianulir Kemudian Dikoreksi dengan cara Yang sadis Yang biadab Gara-gara tidak setuju dengan kebicakannya Dengan cara Bunuh-bunuhan begini Astagfirullahaladzim Saya tidak tahu sumber aslinya dari mana Tapi ini Kalau video yang saya terima Itu ada logo tiktoknya Berarti dari tiktok Mudah-mudahan Pak polisi bisa mengusut ini Dan Janganlah Jangan dibiarkan model-model Begini berbahaya sekali Berbahaya saya kira Ini bukti yang sangat Konkret Angkap orang-orang begini Tidak ada gunanya Ini buat bangsa dan negara Ya Model begini Ini sangat berbahaya Sangat berbahaya Untuk keutuhan bangsa dan negara Untuk kerukunan Hidup Antar Anak bangsa Kalau dibiarkan Memicu kemarahan di pihak lain Dan tentu saja ini tidak bisa kita Biarkan dan tidak kita inginkan Itu terjadi Ini saya coba lacak ya Tentang peristiwa itu Jangan-jangan Cuma saya yang mendapat Ternyata ada memang beritanya ini Ini sudah di Angkat juga ini Saya temukan di Postkota ini Postkota.co.id Dengan judul Ngeri Roky Gerung Ngaku senang Elit politik saling bunuh Dan istana Besiden berantakan Guna selamatkan bangsa Hari Sabtu 9 Juli 2022 9 Juli Berarti sudah Sekitar 2 atau 3 mingguan Yang lalu Tetapi mengapa sampai hari ini Kolesorio masih Belum ada kabar Ditangkap Atau diurus oleh polisi Jakarta Postkota.co.id Pengamat politik Roky Gerung Mendoakan agar istana Berantakan Dan elit politik Saling bunuh Mengutip berita Jakarta.postkota.co.id Roky juga berharap Para elit politik Bisa saling membunuh Satu sama lain Apakah saya senang Istana berantakan Elitnya bunuh-bunuhan Senang Pasti itu Katanya dalam potongan video Yang diunggah Akun Youtube Sumbawa Regency Oh Sumbernya dari Sumbawa Regency Silahkan dicari sendiri Gak tau masih ada Apa enggak Bukan tanpa alasan Roky menyebut Hal tersebut Bisa berdampak Buat bangsa ini Bangsa ini Hanya selamat Hanya akan tumbuh Kalau elitnya Gugur dulu Sambungnya Kita menyelamatkan Bangsa dengan apa Bunuh elitnya Lanjutnya Astagfirullahaladzim Roky menambahkan Elitnya Hanya elit Yang bisa saling membunuh Lantaran orang Di luar elit Takkan bisa masuk Kelingkaran parlemen Setiap orang Tidak bisa berkompetisi Karena elit ini Pasang barrier To entry Yang namanya Trishot 20% Degas Roky Roky memang Jadi salah satu Orang paling keras Meminta penghapusan Presidensial Trishot 20% Roky tak segan Menyebut MK telah menutup Hak rakyat Untuk berbicara Padahal menutup Roky Para penghugat Hanya ingin Diberikan kesempatan Menyampaikan pikiran Melalui gugatan PT 20% Kayak itu Yang saya baca di Postkota.co.id Edisi Sabtu 9 Juli 2022 Terima kasih Sekali lagi Polisi Mohon Distrusi orang-orang Begini Sangat berbahaya Orang-orang Garis keras Mendengar begini Kayak dikasih Kompor Kayak dikasih Bensin Bangsa dan negara Menjadi taruhan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh NKRI Harga mati Terima kasih